Saya sering keluar masuk televisi kan, jadi saya sering melihat berbagai kehidupan orang ada di sana. Ada mulai dari strasta yang paling bawah, menengah, sampai artis yang sangat glamur dan lain sebagainya. Saya melihat ada berbagai macam kemewahan. Mulai dari mobil mewah, pakaian mewah, teman-teman yang mewah, lingkungan yang mewah. Yang itu harus terpelihara karena kalau Anda ingin terus tampak kepermukaan, maka Anda harus gemerlap dan bersinar seperti bintang. Saya sempat masuk ke dalam area seperti itu, di mana saya mau kejar kemewahan dunia untuk menempel di badan saya. Maka yang saya lakukan pada saat itu adalah mencoba mengambil beberapa uang dari tabungan saya, dan setelah itu saya pinjam dengan pihak luar yang menyediakan. Mereka menyediakan dengan sangat mudah. Untuk bisa punya mobil mewah harga 800 juta, 1 miliar, 2 miliar, Anda nggak harus punya uang sebanyak itu. Anda cukup membayar mungkin 5 persen, 10 persen, atau 20 persennya. Tanpa terasa, saya mulai masuk dalam jeratan hutang kan. Karena kelihatannya aja mobil itu mewah, nongkrong setiap hari di rumah. Tapi kan itu kita nggak sadar argonya jalan. Argo membayar pokoknya dengan membayar bunganya. Nah, sementara pekerjaan belum tentu ada terus. Tetapi kan uang dan pertumbuhan aset itu digrogoti oleh untuk membayar pokok dan bunganya. Saya akhirnya mulai merasa terganggu. Karena kalau mulai telat bayar sedikit, mulai-mulai ada yang telpon. Dan telponnya bukan cuma ke saya. Telponnya yang pertama kali digangguin adalah keluarga. Dan itu membuat saya marah. Karena ya saya yang hutang, kenapa Anda telpon ke keluarga saya? Tapi saya juga lupa bahwa saya setiap saat kan harus punya kewajiban untuk membayar. Gaging sih ya kalau pergi ke bank gitu untuk minta diri scheduling hutang. Atau minta diperpanjang tenor pembayaran. Saya pikir, aduh ini kan punya nama yang harus dijaga. Saya selalu memberikan kata-kata seperti itu kepada semua orang. Masa sekarang justru itu kena dalam diri saya, gimana dong? Kan malu kan? Rasanya ingin teriak aja ke Tuhan. Gimana nih kok saya dikasih masalah seperti ini? Nah itu adalah kesalahan pertama yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya terlalu berpikir pendek. Mengejar kemewaan dunia, bukan mendengarkan prinsip Tuhan. Tuhan pernah mengatakan kepada kita, kalau engkau mau membangun rumah, kau jangan bangun di atas pasir. Kau harus bangun rumahmu di atas batu karang. Batu karang itu adalah penghasilan. Batu karang itu adalah kemampuan dan kebijakan Anda untuk mengatur apa yang Tuhan berikan hari ini, tidak Anda habiskan. Saya ingat itu sampai kapanpun, karena itu yang menguatkan dan membuat saya menjadi lebih paham akan maksud Tuhan membuat kita hidup di dunia. Terus saya pikir-pikir gitu loh, bahwa saya masih punya teman satu lagi setelah Tuhan, istri saya. Saya panggil, terus saya bilang, kita berdoa yuk. Masalah nggak, nggak pergi setelah ada doa. Tapi yang pertama, jiwa Anda itu tenang. Di dalam jiwa yang tenang, hampir sebagian besar masalah itu bisa diselesaikan. Utang itu kan adalah sebuah komitmen dan keberanian yang saya lakukan juga. Dan itu akibat yang harus saya tanggung. Maka saya harus berani. Saya harus berani melunas itu. Maka pertama kali yang harus saya lakukan adalah membayar semua hutang saya. Dan hal yang menyakitkan pada saat itu, kami harus menjual salah satu aset kami, yaitu rumah kami, jual. Setelah itu kami bayar hutang-hutang kami, kami kencangkan ikat tinggal. Dan saya mulai melihat beberapa kegiatan-kegiatan saya di duniawi itu yang nggak terlalu perlu. Saya hilangkan. Dan kalau teman-teman ada yang nanya, aku nggak pernah kumpul lagi dan lain sebagainya, ya saya sampaikan bahwa saya punya cara dan kehidupan yang baru untuk bisa menghidupi keluarga saya. Dan so far sampai dengan hari ini, saya bersyukur Tuhan terus memperkuat saya. Saya mau jauh hidup dari hutang dan saya nggak mau bikin hutang lagi dalam hutang saya. Saya Charles Bonar Sirait. Ini Aku dan Sebuah Cerita.